Dalam rangka program Bupati Cianjur, Desa Manjur, Cianjur Bangkit, menuju ekonomi yang lebih baik dalam usaha UMKM lebih maju. Acara ini sekaligus menyambut hari jadi Cianjur ke-346 tahun 2023. Kepala Desa Palasari, Haji M. Ridwan Sarjana Hukum, menyambut baik program Cianjur Manjur. Langsung dihadiri oleh Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman bersama rombongan, para OPD dan Kepala Dinas Kabupaten Cianjur. Dengan berlangsungnya kegiatan Desa Manjur, Desa Palasari menampilkan kesenian angklung dari SD Cimacan I, juga kesenian pencak silat dan tari jaepongan, dilanjutkan paduan suara dari para kader PKK, Desa Palasari, Kecamatan Cipanas. Desa Palasari dalam program Desa tersebut sudah melaksanakan pelayanan masyarakat yang baik. Nah harapannya tentunya kita ingin memberikan pelayanan kepada warga masyarakat, sehingga dengan kedatangan kami ini yang tidak punya KTP, Alhamdulillah sudah punya KTP. Yang tidak punya akte dan izin dan sebagainya, Alhamdulillah mudah-mudahan kami bermanfaat datang ke sini untuk warga masyarakat Desa Palasari. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ini program Kabupaten Cianjur yang berkenaan dengan Desa Manjur, penghabisan, walaupun dengan acara yang terhadap ke Desa Palasari, Pak Bupati sangat antusias dan sangat penghabisan berkenaan dengan program daripada Kabupaten Cianjur dengan misi-misi yang telah dibaparkan oleh dunia dan ada beberapa harapan, terutama yang berkaitan dengan kelanjutan Kabupaten Cianjur. Terus, apa nih program apa yang akan direncanakan nanti? Kalau program saya yang berkaitan dengan hal ini, Desa Manjur adalah salah satu program yang memang harus kita rujuk dan harus kita berikan kelanjutan. Mudah-mudahan di 2024 nanti pemilihan Kabupaten Cianjur lebih sinergis dengan apa yang diharapkan oleh warga masyarakat Kabupaten Cianjur.